Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Detake Prisian Saat ini Pemirsa kita sudah ada pada segmen bincang siang atau bising Kali ini bersama dengan owner dari Ilu Craft yaitu Mbak Ilu Eka Lindowati Oke kita sapa dulu, halo Mbak Eka Halo Mbak Oke saya panggil Mbak Eka ya Ilu Ilu, Mbak Ilu, oke ya Mbak Ilu, gimana nih kabarnya Mbak? Puji Tuhan baik Baik, oke kelihatan dari wajahnya Pemirsa Baik Mbak Ilu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini Boleh disapa dulu nih Pemirsa Batam TV Halo, hai Pemirsa Batam TV, apa kabarnya semua? Pastinya sehat ya Iya Sama seperti Mbak Ilu Oke ini dari namanya sendiri Ilu Craft ini kayaknya ada makna tersendiri nih Mungkin dari nama Mbaknya juga ya Boleh disampaikan ke Pemirsa? Oh iya, Ilu Craft ini diambil dari nama saya sendiri yaitu Untuk mempermudahkan saya untuk nge-branding dari produk saya Seperti itu Oke itu alasannya Pemirsa Baik, Mbak ini sudah sejak kapan nih memulai usaha ini? Sudah dari tahun 2017 Dari tahun 2017 Ini ada kendala enggak ketika 2019 kan kita diterpah COVID tuh Ini dalam melangsungkan usaha ini ada kendala enggak? Pada saat COVID kemarin Kan mulainya dari 2017 ya Itu bagaimana? Iya pada waktu COVID itu kita memang di bulan pertama itu kita menghadapi kendala ya, kaget, sok ada kekhawatiran terutama tentang kesehatan gitu Namun di saat itu banyak dari instansi yang men-support kita gitu yang mengajak untuk berkolaborasi Akhirnya kan ada kebutuhan masker Nah itu dari kebutuhan masker itu akhirnya banyak pihak yang diajak berkolaborasi Menciptakan produk baru, ada produk rajut, masker rajut waktu itu Dan Mbak Iluh juga termasuk Iya Merajutin masker Artinya sempat mengalami kesulitan tapi tetap ada solusi begitu ya? Iya, tetap ada solusi Dan tetap eksis sampai dengan saat ini Baik, ini kenapa nih Mbak Iluh memilih usaha ini? Kenapa tidak usaha lain kuliner atau yang lain begitu Mbak? Kebetulan saya punya hobi merajut seperti itu Nah jadi dengan waktu itu apa nih yang bisa saya perbuat, yang bisa berkarya sambil di rumah gitu Dan kebetulan harus mengantar anak-anak kesana kemari sendiri gitu Nah ternyata rajut ini bisa dikerjakan sambil nunggu anak sekolah bisa dikerjakan gitu Sambil nemenin anak ekstra kulikuler juga bisa dikerjakan Iya, dan dari situ juga bisa langsung otomatis nge-branding Orang melihat saya merajut di sekolahan, di situ nge-branding dan pembelinya itu adalah teman-teman dari anak-anak Iya, teman-teman orang tua juga Iya, orang tua Oke, Mbak Iluh ini untuk merajut, apa saja nih bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Kalau bahan dasar mungkin dari benang wall ya Mbak? Iya, dari benang Apa saja yang diperlukan? Pemirsa juga pengen tahu ya pastinya, mungkin setelah ini kita bisa langsung praktek ngerajut ya? Oh boleh Iya, yang diperlukan itu adalah seperti ini jarum Nah jarum ini yang saya pakai adalah yang standar tetapi lebih bagus dari yang dijual di pasar Nah ini biasanya dibeli online gitu Nah ini jarum terus gunting dan benang sih yang apa namanya yang bahan utamanya Benang dan jarum Benang dan jarum pasti Oke, nah untuk membuat satu produk ini kan ada bermacam varian nih Ada tas, kemudian ada topi, bahkan ada sepatu Pemirsa Untuk membuat satu produk itu memakan berapa lama tuh? Tergantung produk ya? Tergantung produk ya kalau seperti topi ini satu hari jadi satu Kalau untuk tas yang seperti ini, nah ini tas ini tanpa daleman, tanpa kain di dalam, nah itu satu hari, dua hari bisa jadi Satu sampai dua hari bisa jadi ya Pemirsa untuk tas ukurannya seperti ini Dan Anda bisa melihat di layar kaca ya, nanti kami akan tampilkan juga nih di layar kaca Anda Pemirsa Tapi kita mau bahas nih yang sudah ada di depan kita Pemirsa Nah untuk topi sendiri, ini kan agak sulit ya kalau dilihat ya Itu apakah waktunya lebih lama dari ketika membuat merajut tas atau sama juga Mbak? Merajut topi lebih cepat Lebih cepat? Iya, lebih cepat Karena topi itu tidak perlu lapisan kain lagi di dalamnya dan saya skillnya sepertinya di topi gitu Di topi itu udah dapat Udah dapat banget ya, oke Nah Pemirsa ini juga kita boleh melihat juga di layar kaca Anda sudah ada nih tampilan ini apa ya Mbak? Payung Payung, oh jadi selain ada tas dan topi juga ada payung Ini ada kesulitan nggak merajut payung tuh Mbak Ilo? Ini adalah awal mula saya merajut payung ikut festival payung di Jogja ya waktu itu Nah itu masih polosan Nah tekniknya sih dalam bentuk payung itu kan harus mau flat dengan rangkanya Dan dia harus kokoh juga meskipun fungsinya hanyalah sebagai payung untuk dekorasi Dekorasi doang ya, untuk gaya-gayaan doang ya Tidak gaya-gayaan doang, tapi ini suatu yang unik Iya pastinya Oke, nah ini juga ada topi kemudian juga tadi ada tas untuk handphone Dan juga pasti ada banyak lagi Nah kalau untuk payung sendiri itu kan cukup ini ya sulit ya Kalau misalkan yang tidak sepandai Mbak Ilo begitu kalau melihat itu kayaknya susah banget gitu ngerajut payung nih Itu butuh berapa lama tuh Mbak? Kalau untuk payung kalau kita fokus ya ngerajut itu setiap hari itu ya satu minggu sampai sepuluh hari jadi Satu minggu, tujuh sampai sepuluh hari ya sudah jadi Tapi itu butuh fokus ya Iya Itu emang harus Mbak Ilo sendiri yang mengerjakan atau boleh ada tangan-tangan lain yang turut membantu? Kalau untuk saat ini untuk payung masih dikerjakan sendiri Masih dikerjakan sendiri Kalau untuk produk yang lain seperti tas, sepatu sudah ada yang bantuin Oke, nah ini pemirsa juga tentu bertanya-tanya nih Mbak kira-kira dari keseluruhan ini Mbak boleh disampaikan kepada pemirsa Ada apa saja yang sejak 2017 sampai dengan saat ini sudah berhasil dirajut dan sudah terjual atau dipasarkan? Banyak macam ya mulai dari boneka, tas dompet souvenir, terus topi, tas HP, tas pesta, sepatu Dan juga ada tas yang dipadukan dengan batik seperti itu dan masker rajut Masker rajut, nah kalau untuk masker rajut sendiri itu masih sekarang masih terus diproduksi? Untuk saat ini kan pandemnya sudah lewat Sudah lewat ya Jadi untuk masker rajutnya ada masanya Jadi jaya pada saatnya Jaya pada saat itu ya sekitar 2019-2020, mungkin 2021 masih ya Iya masih Oke baik, Mbak ini untuk mendapatkan bahan tadi ini ada kesulitan gak? Sempat pernah ada kesulitan untuk mendapatkan benang atau bahan lainnya? Iya, kalau untuk bahan ini kan di batam tidak ada Jadi otomatis untuk bahan benangnya ini kita dapatkan dari luar batam Nah kesulitannya adalah kedala sih ongkos kirim yang cukup tinggi Jadinya nilai jual di batam, produk di batam itu jatuhnya lebih tinggi daripada di luar batam Nah tapi apakah produk ini sudah dipasarkan di luar batam, Mbak? Sudah Sudah Oke kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk topik itu Kita akan kembali setelah jodoh Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siap Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang Bersama dengan Mbak Ilu Eka Lindawati Oke Mbak, kita lanjutkan perbincangan kita karena masih panjang Pemirsa Tetap disimak dan diikuti segmen ini Pemirsa Tadi pertanyaan saya sudah dipasarkan kemana saja selain di kota batam, Mbak? Produk Iluh Krab sudah dipasarkan ke luar batam Tanjung Pinang, Tanjung Balai yang terdekat juga sudah Di Bali juga teman-teman yang di Bali juga order ke saya Ada juga yang dari Kalimantan Terus di Jawa Jadi itu promonya lewat Facebook, lewat Instagram Lewat TikTok juga Lewat TikTok juga, tapi sebelumnya juga sudah punya kenalan ya Dari situ berjari, jadi dari teman ke teman Akhirnya mereka merekomendasikan produk dari Iluh Krab gitu Produk dari Iluh Krab Oke, nah untuk produk ini bisa dipasarkan ke luar daerah Ada kesulitan nggak kira-kira untuk mengirimkan seperti di Bali dan daerah lain gitu, Mbak? Ada sih kendala ya, itu memang kalau pengiriman barang dari batam ke luar Itu ada pajak ya Dikenai pajak? Iya, dikenai pajak Tetapi kita memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal gitu Ada tip-tipnya, trik kita juga memberikan diskon Terus memberikan, apa namanya, subsidi ongkos kirim Seperti itu, jadi pelanggan tetap order Tetap order ya, itu strategi gitu dari Mbak Iluh pastinya Oke Mbak, ini pasti Pemirsa juga bertanya-tanya Ini kan rajutnya nggak muda ya? Ya Nah, pasti udah mulai dari kecil Kira-kira dari umur berapa tahun tuh Sudah mulai merajut-rajut hingga bisa menghasilkan produk yang luar biasa ini, Mbak? Saya sih mengenal rajut dari ibu saya, itu umur sekitar 9-10 tahun Itu kebetulan ibu saya merajut untuk, karena melahirkan adik saya itu jadi merajut baju-baju baby-nya gitu Jadi saya iseng dan diajarin bisa, tetapi itu cukup bisa gitu Cukup sampai di situ bisa, udah gitu Karena tidak melihat ada peluang usaha Tetapi setelah di Bali pun tidak melihat ada peluang usaha Tetapi setelah di Batam, ternyata ini bisa jadi peluang usaha Luar biasa, sudah belajar dari kecil ternyata Karena rajut-merajut ini cukup susah ya Kalau bagi orang awam gitu Mungkin saya menjahit aja susah pemirsa Apalagi disuruh merajut Nah ini juga ada tumbler Ini menarik juga pemirsa ini Gimana nih tingkat kesulitannya, apakah sama dengan tas, topi, dan lainnya, Mbak? Untuk tumbler itu mungkin tingkat kesulitan di awal itu kan tumbler berbentuk pola ya Bagi yang baru mungkin bagaimana membentuk biar berbentuk bisa cocok dengan tumblernya Terus ada ukurannya Nah disitu kita ada trial di dalam membuat Dan tumbler disini kan bermacam-macam ya Macam-macam jenis, model gitu Nah iluh kram menciptakan cover tumbler yang bisa dipakai beberapa jenis Dan beberapa ukuran gitu Untuk tumbler sendiri ini ada berapa ukuran yang sudah dirajut oleh Mbak? Ada yang 600 ml, yang untuk 1 liter, dan ada yang untuk 2 liter Oke, Pak Birsa ini juga selain tumbler topi dan juga tas juga ada seperti ini Pak Birsa untuk anak-anak ya Menarik sekali nih Ada juga yang lebih menarik Pak Birsa yaitu tas Anda bisa melihat di layar kaca Anda mungkin Pak Birsa Bukan tas, maksud saya Sepatu Nah ini tingkat kesulitannya seperti apa nih? Nah sepatu ini memang punya kesulitan dan keunikan sendiri ya Karena sepatu disini kita memang hanya memanfaatkan sole-nya aja Bagian bawah sepatu gitu Nah bagian atasnya kita pakai hitungan Nah hitungan di awal dan kita juga ketemu customer yang Umpamanya ini size 39 tetapi kakinya sedikit sexy, sedikit bohai Kayak berbentuk ya Nah disitu tantangannya gitu Jadi gimana kita ngebentuk biar pas di kaki Ya customer, sedangkan itu memang dibentuk dari awal banget gitu Jadi belum berupa apapun Jadi kita ngebentuknya satu-satu sampai berbentuk sepatu Oke, nah untuk sepatu sendiri sejauh ini customer yang merequest untuk membuat merajut sepatu itu sudah berapa banyak Pak? Sudah cukup banyak tetapi tidak semua bisa saya penuhi karena SDM-nya masih terkendala Jadi masih saya mengerjakan sendiri jadi harap bersabar gitu kalau yang memang request sepatu gitu Dan itu juga butuh trial gitu beberapa kali bongkar kadang untuk mendapatkan bentuk sepatu yang sesuai dengan kaki pemesan Sesuai dengan kaki dari yang pemesan ya? Iya Oke, artinya tingkat kesulitan dari semua produk yang dirajut Mbak Ilu Lebih sulit sepatu begitu? Oke, sepatu ini hanya untuk orang dewasa atau untuk anak-anak juga? Untuk anak-anak, untuk baby juga ada Oke, itu tadi ada di layar kaca Anda pemirsa Mungkin nanti bisa diperlihatkan Untuk sepatu untuk anak dan juga sepatu Nah ini dia Ini ada topi dan juga sepatu Untuk sepatu anak dan dewasa tuh tingkat kesulitannya sama juga Sama, tapi kalau yang diperlihatkan ini adalah meng-cover Jadi sepatu yang sudah ada Sepatu yang sudah ada, sepatunya plastik tapi tetap nyaman Itu kita cover rajutan di luarnya Tetapi kita juga ada produksi yang memang sepatu baby gitu yang Benar-benar dari nol gitu Wow, luar biasa sekali Oke, nah untuk mendapatkan semua produk ini ya Pemirsa Anda juga bisa melihat ada topi dan juga tas untuk handphone ya Setelah itu dompet juga ada Ada Oke, banyak sekali nih Ini yang tampil di layar kaca Anda mungkin hanya beberapa Tapi juga bisa nanti menghubungi Mbak Ilo ya Oke, Mbak ini pebirsa pasti bertanya-tanya nih Berapa sih harganya budget yang diperlukan untuk mendapatkan produk yang mungkin pebirsa inginkan Seperti sepatu, topi, ataupun tas, dan lainnya Kalau untuk tas itu 200 ribu 200 ribu Kalau untuk topi 200 ribu Kalau untuk tas itu kisaran 3,5 sampai 550 Sampai 550 Iya, di atas itu juga ada tergantung untuk yang request ya Nanti mau besar atau ada model yang customer mau itu harganya akan bervariasi Harganya bervariasi pastinya Nah, untuk harga yang paling terendah itu kita bisa mendapatkan apa tuh Mbak? Untuk yang paling rendah kita bisa mendapatkan seperti ini Sini-sini ya Iya, itu 35 ribu aja Gantungan kunci nih pemirsa ini menarik juga Bisa jadi souvenir Iya Ada juga dompet-dompet kecil itu bisa kita dapetin 25 ribu Wow, 25 ribu Artinya dari angka 25 ribu Tergantung dengan ukuran ya Barang yang mungkin pemirsa inginkan Nah, untuk mendapatkan semua ini Mbak Kita bisa menghubungi kemana nih Mbak? Mungkin bisa disampaikan juga tadi Atau Mbak Ilu bisa melalui Facebook, Instagram Nah, kontak person yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa juga Oke, buat teman-teman, sahabat yang sedang menonton Yang ingin mendapatkan produk dari Iluh Craft Bisa follow Instagram iluh underscore craft Juga bisa TikTok TikTok di iluh underscore craft juga Facebook pink ada iluh craft Juga bisa langsung ke workshop di Perum Sambit Pilis A6 nomor 25 Tiban Indah Sekupang Oke, kontak personnya Mbak Ilu? Kontak person untuk saat ini 0853-6116-5994 Oke, itu dia kontak person dari Mbak Ilu sendiri Kemudian juga Anda bisa mengunjungi sosial media Facebook dan juga Instagram yang sudah disebutkan Mbak Ilu tadi Untuk melihat produk apa yang mungkin ingin Anda pesan atau Anda beli Atau mungkin bisa langsung datang saja ya Kayak workshopnya Mbak Ilu Bisa melihat langsung gimana sih cara merajut produk yang saya inginkan begitu Oke, nah untuk sejauh ini sejak dimulai Sejak 2017 sampai dengan saat ini Customernya dari mana aja tuh? Apakah ada dari instansi juga? Ada dari instansi, ada dari Bank Indonesia Dari BRI, terus dari Dinas Pariwisata Seperti itu Itu membuat apa aja tuh? Dominanya di request untuk buat apa aja tuh Mbak? Itu souvenir Souvenir Oke, nah ini tidak menutup kemungkinan untuk pemirsa juga ya Yang butuh souvenir Atau mungkin produk lainnya mungkin bisa Anda inginkan Dan sudah ditampilkan tadi di layar kaca Anda Bisa dipesan juga melalui kontak person yang sudah disebutkan tadi Oke, nah ini pemirsa pasti bertanya-tanya juga nih Mbak Ilu buka les nggak sih? Untuk bisa belajar juga Biar bisa menghasilkan kerajinan tangan sendiri gitu Ya untuk Ilu Craft kita membuka les Ada les privat atau les berkelompok seperti itu Dan itu nanti kalau les gitu hubungi aja kontak yang tadi Nanti ada paket itu belajar sudah dapat benang Sudah dapat jarum, sudah dapat bahan seperti itu Dan ada pertemuan dua kali dalam seminggu Dalam satu paket itu dalam satu bulan Dalam satu bulan ya? Iya, jadi ada delapan kali pertemuan Dapan kali pertemuan Oke, nah nanti pasti pemirsa tanya berapa sih gitu Dan jangan dijelaskan dulu, nanti pemirsa bisa langsung hubungi ya Oke, nah itu untuk semua kalangan boleh belajar ya Mbak? Boleh, boleh semua Dan kita tidak hanya membuka les yang berbayar Saya sendiri ada juga membuka kelas untuk seperti ibu-ibu pulau ya Ada ibu-ibu pulau yang memang mereka itu yang tidak mengenal tulisan Tidak bisa baca Tetapi mereka sekarang sudah bisa dan menjadi timutnya Ilu Craft Wah, luar biasa Itu kalau boleh tahu di pulau apa aja nih? Di pulau, iya masih di daerah Kevri Karena kita inginnya memberdayakan ibu-ibu yang ada di Batam gitu Nah kebetulan kita ketemu dengan ibu-ibu di pulau Lingke Di pulau Ngenang itu ibu-ibunya sudah mandiri Di sana desa wisata Jadi mereka punya kelompok rajut sendiri dan dipamerkan di sana Dan itu dari Mbak Ilu sendiri ya? Iya, dari saya sendiri dan kemarin juga dari Dispirindak juga ada pelatihan saya yang ngajar di situ Wah, luar biasa sekali Nah Pak Mirsa, Anda juga jika ingin belajar untuk merajut dari nol ya Bisa langsung menghubungi Mbak Ilu atau langsung datang aja deh di workshopnya Biar bisa melihat langsung gimana sih caranya merajut dari yang seperti ini sekecil ini Sampai dengan yang produk-produk besar seperti topi dan juga sepatu Yang pasti ini tidak instan ya Pak Mirsa ya Ini perlu proses juga karena Mbak sendiri sudah mulai merajut dari kecil ya Sampai pada akhirnya bisa mengembangkan itu sebagai peluang usaha Oke Mbak, terakhir nih mungkin bisa disampaikan pesan ataupun harapan kepada Pemirsa di luar sana Yang ingin menjadi seperti Mbak? Ya pesan harapan saya, harapan saya untuk usaha saya Ilukraf sendiri Ilukraf bisa berkembang lebih maju lagi Omset setiap bulan ada kontinu, ada instansi-instansi yang memang memesan Sehingga ada pemasukan tetap untuk Ilukrafnya Dan buat teman-teman, buat bunda-bunda di rumah yang memang ingin tertarik merajut Atau yang sudah bisa merajut Butuh keulutan, ketekunan di dalam merajut Sehingga menciptakan produk yang rapi, yang berkualitas Dan satu lagi saya lupa produk Ilukraf sendiri ada di kantor POS Batam Center Di gedung Dekranasda, ada di Dinas Pariwisata juga ada Jadi ada di beberapa tempat Ada di beberapa tempat, jadi nanti ketika kita mengunjungi tempat-tempat tadi itu bisa melihat hasil karya dari Ilukraf sendiri Ada lagi yang mau disampaikan kepada Pemirsa? Dan buat teman-teman yang sudah ngebantuin Ilukraf Teman-teman yang sudah punya usaha rajut, yang berkolaborasi dengan Ilukraf Saya ucapkan terima kasih banyak Sehingga sampai sekarang menjadi Ilukraf seperti sekarang ini Terima kasih untuk supportnya semua, doanya Buat teman-teman terima kasih banyak Oke baik, terima kasih Mbak Ilu Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ilu yang juga sudah hadir langsung di Studio Batam TV Untuk berbagi informasi penting dan yang pasti ini juga membuat Pemirsa bisa ingin untuk belajar lagi Baik merajut ataupun mungkin menemukan peluang usaha lain untuk bisa lebih semangat lagi ya Mbak Oke terima kasih sekali lagi Mbak Ilu atas informasinya Dan Pemirsa perbincangan, saya dan juga Mbak Ilu selaku owner dari Ilukraf Pada siang hari ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Di data keperisiang pada hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Saya Wasinaitboh dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!